Yang berusaha di Bandara Soekarno-Hatta juga masih dipadati ribuan penumpang pada gelombang kedua puncak arus balik lebaran 2023. Angkasa Pura II mencatat prediksi pergerakan penumpang mencapai 170 ribu orang. Direktur Operasional Angkasa Pura II Muhammad Wasid mengatakan pada arus balik gelombang kedua ini diprediksi pergerakan penumpang mencapai 170 ribu orang. Saat ini 20 bandara yang berada di bawah naungan Angkasa Pura secara keseluruhan telah mengalami trafik peningkatan jumlah penumpang. Untuk mengantisipasi pihak Angkasa Pura II telah merealisasikan lebih dari seribu ekstra flight ke sejumlah destinasi yang masih menjadi favorit tujuan perjalanan masyarakat pada lebaran ini. Seperti ke Denpasar, Kuala Namun dan juga Surabaya. Sebetara untuk internasional di arus balik lebaran ini destinasi jedah meningkat menjadi nomor tiga setelah Singapura dan Kuala Lumpur. Untuk mengetahui situasi arus balik lebaran gelombang kedua, kita sudah bersama dengan reporter Isan Ali dan jurukamera Sela Rizki di Bandara Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten. Kemudian ada juga koresponden Taufik Hidayat di Stasiun Pasar Senin, Jakarta Pusat. Kita akan menuju ke Bandara Suta terlebih dahulu, di sana sudah ada Isan. Isan, seperti apa situasi yang bisa diperlihatkan kepada pemirsa saat ini? Situasi di Bandara Sukarno-Hatta, apakah kemudian puncak arus balik lebaran gelombang kedua sudah terjadi pada hari ini? Ya baik, selamat sore Patricia dan pemirsa BTV. Seperti kita ketemu bersama, prediksi puncak arus balik kelebaran 2023 akan terjadi pada hari ini, Minggu 30 April 2023. Hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh PT Angkasa Pura II, yakni diprediksi akan ada sekitar 166 ribu orang yang akan melalui Bandara Internasional Sukarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dari mana sebanyak 1091 pesawat akan bergerak dari Bandara Internasional Sukarno-Hatta, Banten ini. Dan didominasi dari, karena kita ketemu bersama, ada tiga terminal di Bandara Internasional Sukarno-Hatta ini, dan didominasi paling banyak itu pergerakan penumpang arus balik terjadi di Terminal 3 Bandara Internasional Sukarno-Hatta. Dan ini juga diprediksi pada hari ini akan menjadi puncak gelombang kedua arus balik mudik kelebaran 2023. Dan untuk detailnya lagi, untuk kedatangan tersebut sendiri, untuk kedatangan penumpang diprediksi akan ada 71 ribu penumpang. Sementara untuk kedatangan, yakni 94 ribu penumpang. Dan ini juga sesuai dengan prediksi dari PT Angkasa Pura II, yang mana nantinya mayoritas dari penerbangan dari Bandara Internasional Sukarno-Hatta ini akan ada tiga tempat, yakni dari Bandara Internasional Kuala Namu Medan, Bandara Iguti Ngurah Rai Bali, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi tiga tempat, Medan, Bali, maupun Makassar, menjadi dominasi favorit dari arus balik kelebaran 2023 di Bandara Internasional Sukarno-Hatta. Dan untuk merespon hal ini, tadi kami juga sudah mengonfirmasi melalui perwakilan PT Angkasa Pura II, yakni ada penambahan jumlah personil. Tadi ini telah disiagakan sebanyak 1.500 personil operasional, maupun tambahan dari tenaga outsourcing, dan juga unsur personil saya, Iporri, yang setiap menyambut kedatangan para pemudik yang sudah tiba di Bandara Internasional Sukarno-Hatta, dan diprediksi untuk jumlah penerbangan nantinya akan mencapai puncaknya pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, untuk sekitar setengah 10 malam. Untuk jumlah penerbangan, di mana ada 1.091 petawat pada hari ini sampai pukul nanti 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan dari pantauan mata saya, sejak yang tadi sampai detik ini, sudah lalu-lalu orang pada sekali keluarga sanak-famili yang sudah tiba di Bandara Internasional Sukarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, dan kami pun juga disini akan terus memantau. Apakah memang benar diprediksi pada hari ini akan menjadi puncak gelombang kedua, puncak arus balik mudik lebaran 2023? Patricia? Baik, dari Bandara Sukarno-Hatta kita akan menuju ke stasiun Senin, di sana sudah ada Taufik. Taufik, menurut ISAN, Bandara Sukarno-Hatta kemudian hari ini padat dan sudah memasuki gelombang kedua arus balik lebaran. Bagaimana kalau di situasi terkini di stasiun Senin, sabahkah dengan Bandara Suta atau seperti apa, Taufik? utama sesuai orang itu Bürger Taufik. Kasih sampai di süratang kemudian hari ini, Pak, dsip washitas ini, di area jamitesh, sampaik podeh, Pak Mas aturamai oleh Anwaripara, ICARA Pembuning, yang kembali di Kota Paswa~~ Buang Kampung padatober depan hewan set cámara lalu. sejak tanggal 24 April 2023 alka penumpang yang tiba di area sejak bawah satu jatatan mulai mengalami penjata secara total terdapat sempat sekadar 43.500 penumpang tiba di hari ini dan alka pesisit masih dimungkinkan akan terus meningkat hingga mencapai 44.000 dari jumlah total pengguna sekadar 4.600 tersebut sebanyak 16.900 penumpang akan tiba di Pasar Sementa dan 15.300 tiba di Stasiun Jati Bawahara 4.400 penumpang akan tiba di Stasiun Bekasi dan 4.300 akan turun di Stasiun Jati Bawahara dengan sisanya yaitu di Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Citarang, Bekasi dan sebagainya sementara itu untuk volume pengguna jasa yang akan menurut juga masih meningkat sebuah-sebut yaitu ada sebanyak 19.000 penumpang akan berangkat pada hari ini dari Stasiun Pasar Semen dan sekitar 11.000 penumpang akan berangkat dari Stasiun Gambir seperti itu Baik, Taufik Idayat melaporkan dari Stasiun Pasar Semen Jakarta dan sebelumnya ada reporter Isan Ali dan jurukamera Selaris yang melaporkan langsung dari Bandara Soekarno Hatta, Tanggerang, Banten Teman-teman terima kasih untuk laporan langsungnya sore hari ini selamat bertugas selamat menikmati